Intro Hai semua, kembali lagi di kuliah audit sistem informasi kali ini di pertemuan 4 yaitu mengenai tata kelola teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TKTI Ada pun topik pada perkuliahan kali ini yaitu yang pertama adalah konsep TKTI, kemudian kerangka kerja TKTI, kemudian peran audit dalam TKTI Nah, sebelum kita memahami tentang TKTI, kita melihat dulu nilai strategis dari TI Dikatakan nilai strategis berarti bahwa teknologi informasi merupakan sesuatu yang penting yang bernilai strategis di dalam sebuah organisasi Mengapa dikatakan demikian? Dikarenakan TI pada saat ini bukan cuma sekedar alat pendukung Tetapi malah merupakan strategi dari bisnis Yang termasuk kunci dari penghematan biaya Jadi dengan adanya teknologi informasi, perusahaan menjadikan hal tersebut sebagai sarana untuk menghemat biaya, biaya apapun itu, biaya operasional Misalnya biaya marketing, dengan adanya TI, perusahaan bisa menghemat biaya marketing Jadi tidak lagi mungkin menyebarkan brosur secara konvensional atau melakukan hal-hal yang bersifat fisik, melainkan melibatkan teknologi informasi saja Kemudian mungkin juga biaya tender Yang selama ini mungkin tender sifatnya dilakukan secara langsung melalui pertemuan-pertemuan, mungkin dengan adanya teknologi informasi para perusahaan rekanan itu bisa melakukan tender dalam media teknologi informasi Kemudian bisa juga menjadi enabler Enabler itu berarti sesuatu yang membuat jadi ya Enabler dari inovasi layanan produk baru bagi konsumen Jadi memungkinkan adanya layanan produk baru kepada konsumen Misalnya menawarkan jasa tertentu kepada konsumen yang melibatkan TI Misalnya karena adanya TI, konsumen bisa membeli melalui platform tertentu seperti website ataupun mobile application Kemudian bisa juga mengintegrasi proses-proses bisnis organisasi Jadi di dalam organisasi dengan adanya TI tidak ada lagi yang tidak terhubung Jadi semuanya terintegrasi menjadi satu kesatuan di dalam lingkup teknologi informasi itu Jadi sebuah sistem, beberapa aplikasi yang terdiri dari beberapa aplikasi saling terhubung Dan itu semua membuat perusahaan menjadi lebih efisien di dalam melakukan operasionalnya Dengan adanya teknologi informasi tadi Kemudian TI juga sekarang berpotensi mentransformasikan bisnis Atau bahkan mentransformasikan sektor industri Maksudnya transform artinya adalah mengubah bentuk Jadi dengan adanya TI, bentuk bisnis bisa berubah Contohnya yang dulunya mungkin sebuah organisasi bentuk bisnisnya adalah Melakukan sesuatu secara fisik Misalnya menjual buku secara fisik Saat ini mungkin ada beberapa perusahaan yang demikian Mengubah proses bisnisnya menjadi menjual buku tetap Tetapi dalam bentuk elektronik Begitu juga dengan industri musik Dulunya industri musik jualannya kaset, CD Tetapi semakin ke sini Hal-hal yang fisik seperti itu semakin ditinggalkan Mungkin masih ada beberapa CD kita perhatikan Tetapi lebih banyak perusahaan-perusahaan musik Industri-industri musik yang memasarkan atau menjual lagunya itu Melalui aplikasi berbasis teknologi informasi Berbasis mobile phone Beberapa merek pasti Anda sudah tahu Mengenai pemutar musik berbayar Jadi Anda bisa mendownload musik di sana Mendengarkannya berulang-ulang tetapi Anda harus membelinya terlebih dahulu Nah itu artinya industri musik juga berubah karena adanya teknologi informasi Kemudian industri yang lain juga mungkin tadi percatakan sudah Kemudian musik juga sudah Kemudian yang 1-2 tahun ini yang sedang happening sekali yaitu Bimbingan belajar Apalagi di era pandemi seperti ini Bimbingan belajar online sangat marak Eksistensinya Sangat marak eksistensinya Yang dulunya bimbingan itu dilakukan secara fisik di dalam gedung Nah menjadi dilakukan melalui tatap muka secara online atau dalam jaringan Nah di tempat-tempat lain atau perusahaan-perusahaan lain yang tidak saya sebutkan tadi juga Pastinya banyak melakukan perubahan-perubahan di dalam operasionalnya dengan adanya bantuan TI Tetapi sayangnya investasi TI yang besar itu seringkali tidak diimbangi dengan manfaatnya Nah jadi investasi TI itu besar, mahal, tetapi seringkali tidak diimbangi dengan manfaat Dalam artian lebih besar pasak daripada tiang Lebih besar biaya untuk mendapatkan TI itu untuk membangun aplikasi, membangun sistem Dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan oleh organisasi dari sistem atau TI yang dibangun Ya jadi sayangnya seperti itu Nah maka dari itu untuk memastikan manfaat dari TI, investasi TI yang sudah dilakukan Maka sebenarnya tim di dalam organisasi bertanggung jawab Ya untuk memastikan bahwa TI itu yang investasinya besar itu manfaatnya sesuai Manfaatnya tidak lebih kecil dibandingkan biaya untuk mendapatkannya Nah hal itu adalah tanggung jawab dari pimpinan-pimpinan tertinggi organisasi Nah hal itu dapat dilakukan melalui TKTI Ya atau Tata Kelola Teknologi Informasi Ya jadi pertanggung jawaban eksekutif dan direksi yang melibatkan kepemimpinan struktur organisasi dan proses Dalam memastikan bahwa TI itu menjadi pendukung dan pendorong strategi pencapaian tujuan organisasi Nah itu bersumber dari ITGI Kemudian ini definisi dari Tata Kelola TI Jadi TKTI itu adalah penerapan mekanisme Tata Kelola Struktur peran, proses atau prosedur Dan mekanisme relasional untuk memastikan bahwa TI sudah dikelola sesuai dengan kebutuhan Dan strategi organisasi Nah ya kemudian TKTI adalah bagian dari Tata Kelola Perusahaan yang baik Atau Good Corporate Governance Ya jadi sebuah organisasi yang baik Dikatakan juga seharusnya memiliki Tata Kelola Teknologi Informasi yang baik pula Kemudian apa sih perbedaan antara Tata Kelola dan Manajemen Nah jadi ada kemiripan tetapi ternyata hal ini berbeda Memang sama-sama mengelola tetapi beda dari segi perspektif Dari segi lingkup, orientasi, sasaran dan fokus juga posisinya berbeda Apa perbedaannya? Tata Kelola TI adalah manajemen Dari pengelolaannya TI Artinya dia manajemennya manajemen Tata Kelola TI adalah penataan pengelolaan TI Oke penataan manajemennya TI Nah perbedaannya dapat kita lihat dari berbagai sisi Yang pertama dari segi perspektif Kalau Tata Kelola perspektifnya itu bisa dilihat dari sudut pandang eksternal dan internal Sedangkan kalau manajemen itu hanya internal organisasi Kemudian kalau dari segi lingkup Tata Kelola itu lingkupnya keseluruhan organisasi Sedangkan manajemen lingkupnya adalah per departemen atau individual Kalau dari segi orientasi Tata Kelola berorientasi masa depan Sedangkan manajemen orientasinya masa sekarang atau saat ini Dari segi level Levelnya Tata Kelola itu level strategis atau manajemen puncak Sedangkan levelnya manajemen itu level operasional dan level-level proyek Dari segi sasaran Tata Kelola itu merealisasikan manfaat Jadi bagaimana TI Bermanfaat yang paling tidak sama dengan biaya untuk mendapatkannya Sedangkan manajemen sasarannya adalah meminimalisir biaya Minimasi biaya dan memaksimalkan kualitas Kemudian fokus dari Tata Kelola yaitu ketepatan investasi Sedangkan dari manajemen yaitu ketepatan penggunaan anggaran Jadi beda ya kalau Tata Kelola itu Sebelum nih sebelum mau membuat Jadi bagaimana supaya investasi TI ini tepat Sedangkan kalau manajemen ini sudah ada nih Sudah ada bendanya Tapi bagaimana supaya penggunaan anggarannya tepat Jadi agak berbeda sudut pandang dari fokusnya ya Kemudian posisinya kalau Tata Kelola itu delegasi Sedangkan manajemen itu terlibat langsung ya Manajernya terlibat langsung Kemudian lingkup dari TKTI Jadi TKTI itu mengontrol semua tahapan dalam siklus hidup solusi TI Untuk menjaga keselarasan antara TI dengan tujuan dan strategi organisasi Nah fokusnya adalah dua Dari fokus bisnis dan fokus TI Oke Dari fokus bisnis ini ada perencanaan dan evaluasi Sedangkan di fokus TI ini adalah desain atau perancangan Kemudian build and operate atau bangun dan operasional Ya operasikan Nah di plan ada pertanyaan disini Jadi ini ada empat pertanyaan dasar dalam TKTI Pertanyaan pertama yaitu Are we doing the right things? Atau apakah kita membangun sesuatu yang tepat? Kemudian setelah itu ada pertanyaan berikutnya yaitu Are we doing them the right way? Kemudian ada pertanyaan berikutnya Are we getting them done well? Kemudian pertanyaan berikutnya Are we getting the benefit? Apakah kita mendapatkan manfaat Dari investasi TI? Nah kemudian Mengapa TI perlu dikontrol? Nah nanti empat pertanyaan dasar itu akan dijelaskan ya Nah pertama tadi sudah dijelaskan di slide pertama Yaitu Investasi TI itu mahal Sehingga perlu dikontrol Jangan sampai investasinya dilakukan Tetapi tidak dirasakan manfaatnya Oke Kemudian yang kedua TI itu sangat besar risiko kegagalannya Bahkan Kalau TI gagal Itu juga berisiko Mematikan kelangsungan bisnis Jadi Sudahlah dia kegagalannya besar Dia juga kalau gagal Bisa menggagalkan atau mematikan bisnis Kemudian Nah Mengapa dikatakan mahal? Karena Investasi TI itu dikatakan Biayanya Melalui penelitian ya Adalah nomor dua Setelah belanja pegawai Dan kemudian Selain pengadaan Atau implementasi Ada biaya operasional Jadi TI itu bukan Cuma sekedar dibuat Atau direncanakan Kemudian dibuat Tetapi juga Perlu diimplementasikan Mengimplementasikannya Juga butuh biaya Kemudian Setelah digunakan Juga butuh biaya pemeliharaan Ya Jadi Akan banyak pengeluaran-pengeluaran Jika ada Penerapan teknologi informasi Di dalam sebuah organisasi Bukan cuman Mengadakannya saja Kemudian Seringkali Anggaran TI itu Tersebar Atau terisolasi Di berbagai satuan kerja Atau unit Jadi dia perlu Ada beberapa Apa Beberapa Unit Yang membutuhkan TI Sehingga dia memang Mahal Ininya ya Apa Penerapannya Kemudian Ini ada beberapa Gejala Gejala TI Yang tidak terkontrol Manajemen bisnis Dan manajemen TI Jarang Atau Tidak saling berkomunikasi Yang kedua Pimpinan unit TI Tidak memahami Kebutuhan bisnis Atau sebaliknya Pimpinan unit bisnis Yang tidak memahami TI Ya Kayak gitu Kemudian Tidak adanya Rasa memiliki Antara pimpinan bisnis Terhadap Inisiatif TI Kemudian Pengelolaan TI Terlalu Birokratis Birokratis Lambat sekali Kemudian Implementasi TI Sering gagal Kemudian Risiko Pemanfaatan TI Tidak Dipahami Jadi mereka Tidak tahu Apa risiko Dari Pemanfaatan TI Kemudian Kegagalan Unit TI Organisasi Untuk Mematuhi Ketentuan Regulator Atau kontrak Dengan penggunanya Kemudian Tolok ukur Keberhasilan Unit TI Tidak artinya Bagi Unit bisnis Penggunanya Oke Nah Mengapa Tadi kan Gejalanya Mengapa Alasannya apa Alasan TI itu Kurang terkontrol Yang pertama Keengganan Dari Eksekutif Bisnis Karena Mereka Menganggap TI itu Sebagai bagian Yang terpisah Dari fungsi Bisnis Jadi Merasa bahwa TI itu Urusan orang TI Bukan urusan bisnis TI itu Hanya Dukungan teknis Saja Bukan Bagian utama Dari bisnis Oke Jadi Tidak dikontrol Dengan baik Si TI nya Padahal tadi Sudah jelas bahwa Kegagalan TI Bisa saja Mematikan bisnis Tetapi Memang Beberapa manajemen Merasa Nah bedalah TI itu Bukan utama lah Kita masih bisa Kok jalan tanpa TI Begitu kira-kira ya Kemudian TI juga Dianggap Terlalu teknis Atau terlalu kompleks Bagi eksekutif bisnis Untuk dibahas Jadi mereka lebih suka Membahas tentang Pencapaian-pencapaian Misalnya penjualan Meningkatkan penjualan Atau meningkatkan jumlah produksi Atau bagaimana untuk Meningkatkan marketing Atau Kerjasama dengan Perusahaan A Perusahaan B Atau bagaimana Yang sifatnya memang Lebih Nyata Bisa dihitung ya Ininya Keuntungannya Sedangkan kalau TI Mereka merasa itu teknis banget Itu bukan urusan Manajemen Itu kayaknya urusannya Unit TI aja Begitu Nah kemudian Alasan kurang kontrol juga Karena seringnya Tidak ada komitmen Yang jelas Dari pimpinan bisnis Ya Jadi mereka Mau kadang-kadang nih Sudah investasi TI Tetapi Tidak komit Yaudah Buat-buat Tetapi Ujung-ujungnya Tidak dipelihara Yang Tidak komit Terhadap investasi Yang sudah dilakukan Kemudian Bisa juga nih Karena Tidak adanya Keterlibatan pengguna langsung Dalam hal perancangan Jadi Buat-buat aja Pengguna Akhirnya And usernya itu Tidak dilebarkan secara langsung Sehingga Tidak memenuhi kebutuhan Nah Akhirnya Yang sudah dibuat itu Tidak digunakan Dikarenakan Memang tidak sesuai Dan kebutuhan Kemudian Munculnya Konflik Akibat perubahan Pola kerja Karena penerapan TI Nah Jadi Karena ada Penerapan TI Pasti pola kerja Itu berubah Nah Kemudian Nanti mungkin Ada konflik Karena ketidaktahuan Tertentu Oke Disini ada Lima fokus utama Yang pertama adalah Strategic alignment Atau Keselarasan Strategis Yang kedua Adalah Value Delivery Kemudian Yang ketiga Adalah Risk management Yang keempat Adalah Resource management Yang kelima Adalah Performance Measurement Atau Pengukuran Kinerja Nah Strategic alignment Adalah Harmonisasi Antara Kemampuan TI Organisasi Dengan Tuntunan Bisnis Organisasi Value Delivery Adalah Penciptaan Solusi TI Yang bernilai Tambah Bagi Organisasi Kemudian Risk Management Adalah Pengelolaan Risiko-risiko Penerapan TI Sebagai Risiko Bisnis Organisasi Resource Management Adalah Pengelolaan Aset TI Organisasi Secara Tepat Guna Sedangkan Performance Measurement Adalah Penyempurnaan Layanan Melalui Pengukuran Kinerja Layanan TI Nah Itu Adalah Lima Fokus Utama Di TKTI Nah Kemudian Peran-peran Utamanya Adalah Jadi Siapakah Yang berperan Di dalam TKTI Yang pertama Adalah Dirut Dan Komisaris Kedua Manajemen Puncak Kemudian Chief Information Officer CIO Kemudian Pimpinan Unit Usaha Ya Atas Satuan Kerja Nah Itu Peran-perannya Si Dirut Dan Komisaris Memberikan Pengarahan Strategis Untuk Memastikan Bahwa TI Berkontribusi Pada Pencapaian Tujuan-tujuan Strategis Organisasi Memantau Pengelolaan Sumber Daya TI Termasuk Pengelolaan Risikonya Dan Mengevaluasi Laporan Kinerja TI Manajemen Puncak Itu Bertanggung Jawab Terhadap Kegiatan Hariannya Dari Kegiatan TKTI Kemudian CIO Itu Penghubung Antara Bisnis Dengan TI Yaitu TI Memahami Kebutuhan Bisnis Dan Sebaliknya Bisnis Memahami Potensi TI Kemudian Pimpinan Unit Usaha Perannya Adalah Sebagai Pemilik Sekaligus Sponsor Inisiatif TI Dan Keterlibatannya Sejak Awal Dari Tahap Perencanaan Itu Merupakan Salah Satu Kunci Keberhasilan Jadi Semakin Dia terlibat Di dalam Perencanaan Investasi TI Semakin Besar Keberhasilan Dari Investasi TI Oke Ini ada Beberapa Model TKTI Beberapa Model Tata Kelola Teknologi Informasi Yang Biasanya Digunakan Oleh Orang Di Dunia Ini Yang Pertama Adalah ISO 38500 Ini Digunakan Oleh Pemerintah Australia Jadi Ada Beberapa Hal Disini Yang Bisa Kita Lihat Yang Pertama Adalah Direct Evaluate Monitor Jadi Tiga Kegiatan Utamanya Adalah Direct Kemudian Evaluate Kemudian Monitor Kemudian Bisnis Prosesnya Adalah ICT Project Dan ICT Operation Kemudian Ada Corporate Governance Of ICT Melakukan Melakukan Tiga Ini Tadi Kemudian Direct Yang Di Direct Adalah Plan Polisi Yang Dievaluasi Menggunakan Proposal Proposal Kemudian Monitoring Yaitu Kinerjanya Yang Dimonitoring Jadi Kinerjanya ICT Project Dan ICT Operation Yang Dimonitoring Kemudian Ada Tekanan Bisnis Dan Kebutuhan Bisnis Yang Harus Dipikirkan Kemudian Nah Ini Tadi Empat Pertanyaan Dasar Yang Sudah Di Depan Yang Pertama Apakah Kita Membangun Solusi Yang Benar Yang Kedua Apakah Kita Menerapkan Teknologi Yang Benar Yang Ketiga Apakah Kita Berhasil Mengelola Operasionalisasinya Yang Keempat Apakah Kita Benar Mendapatkan Manfaat Nah Yang Pertama Apakah Kita Membangun Solusi Yang Benar Ini Bisa Dijawab Dengan Pertanyaan Berikut Yang Pertama Investasi TI Itu Selaras Enggak Dengan Visi Selaras Maksudnya Seiring Sejalan Kemudian Investasi TI Itu Berkontribusi Enggak Pada Pencapaian Tujuan Strategis Organisasi Kemudian Investasi TI Itu Selaras Enggak Dengan Strategi Pemanfaatan TI Kemudian ACTI Yang Dimiliki Apakah Sudah Sesuai Dengan Prioritas Organisasi Nah Contoh Mekanismenya Adalah Perencanaan Strategis TI Manajemen Portofolio Investasi TI Dan Lain-lain Kemudian Yang Kedua Apakah Kita Menerapkan Teknologi Yang Benar Nah Kita Menerapkan Teknologi Yang Benar Ketika ACTI Aplikasi Dan Infrastrukturnya Sudah Sesuai Dengan Cetak Biru TI Organisasi ACTI Dipilih Berdasarkan Prinsip-prinsip Dan Kebijakan Atau Standar Penerapan TI Organisasi Dan Potensi Sinergi Yaitu Integrasi Sharing Interoperation Antara ACTI Sudah Dimanfaatkan Dengan Maksimal Jadi Dikatakan Teknologi Yang Diterapkan Benar Jika Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Ini Contoh Standarisasi Platform Dalam Enterprise Arsitektur Penjaminan Mutu Melalui Testing Dan Lain-lain Nah Pertanyaan Ketiga Apakah Kita Berhasil Mengelola Operasionalisasinya Nah Hal Itu Bisa Dijawab Jika Proses Proses Pengelolaan Pengoperasian Dan Perubahan Sudah Berjalan Dengan Efektif Kemudian SDM Teknis Dan Bisnis Berkompeten Untuk Menyediakan Dan Memelihara Kemampuan TI Yang Diharapkan Kemudian Layanan TI Yang Disediakan Cukup Andal Tersedia Setiap Saat Saat Dibutuhkan Dan Juga Aman Contohnya Adalah Contoh Mekanisme Adalah Management Service Level Agreement SLA Prosedur Ticketing Pada Help Desk Dan Sebagainya Kemudian Pertanyaan Keempat Apakah Kita Benar Mendapatkan Manfaat Nah Hal Ini Bisa Dijawab Jika Solusi TI Bermanfaat Sesuai Dengan Definisi Atau Kriteria Manfaat Yang Dijanjikan Tingkat Manfaat Solusi TI Telah Sesuai Target Yang Disepakati Yaitu Berdasarkan Tolok Ukur Yang Disepakati Kemudian Pencapaian Target Manfaat Solusi TI Diukur Dievaluasi Dan Disempurnakan Sepanjang Siklus Hidup Dari Solusi Tersebut Contoh Mekanismenya Adalah Pemantauan ROI Post Implementation Review Atau Peer Dan Nah Ini Ada Wawenang Dari TKTI Jadi Dalam Organisasi Terdapat Berbagai Metode Mengenai Siapa Yang Memiliki Wawenang Dalam Memutuskan Dalam Hal Ini Hubungan Tarik Menariknya Adalah Antara Manajemen Bisnis Dengan Teknologi Informasi Serta Desentralisasi Unit Dengan Sentralisasi Atau Korporat Nah Terdapat 6 style 6 gaya Pengambilan Keputusan Dalam Perusahaan Dengan Menggunakan Arsetype Well done Rose Yaitu Yang pertama Bisnis Monarki IT Monarki Feodal Federal IT Duopoli Dan Anarki Jadi Itu Ada 6 style Pengambilan Keputusan Nah Ini Penjelasannya Jadi Kalau Bisnis Monarki Ini Yang Mengambilnya Direksi Pengelola TI Tidak Pimpinan Bisnis Unit Juga Tidak Kalau IT Monarki Gayanya Berarti Pengelola TI Yang Mengambil Keputusan Kalau Feodal Yang Mengambil Keputusannya Adalah Pimpinan Unit Bisnis Kalau Federal Ada Gabungan Disini Jadi Ada Yang Tiga-tiganya Berperan Atau Ada Yang Dua Jadi Ada Dua Yang Federal Ini Dua Tipe Kalau IT Di Duopoli Ada Dua Tipe Juga Ada Direksi Dan Pengelola TI Atau Pengelola TI Dan Pimpinan Unit Bisnis Sedangkan Kalau Anarki Itu Berbeda Lagi Cara Pengambilan Keputusannya Oke Sampai Sini Guliah Kita Selesai Jadi Nanti Kalau Ada Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Melalui Aplikasi Spon Ataupun Melalui Grup WA Dan Ketika Ada Pertanyaan Di Komentar Nanti Anda Bisa Menjawab Komentar Jangan Lupa Menambahkan NPM Nama Dan Kelas Anda Di Komentar Supaya Saya Bisa Mendatanya Silahkan Diulang Videonya Kita Ketemu Lagi Di Pertemuan Berikutnya Yaitu Pertemuan 5 Pada Minggu Depan Selamat Belajar Ketika Sub indo Terima kasih.